Bicara maulid nabi itu tidak hanya sekedar dengan mengatakan Jangan tidak ada lagi, jangan ada lagi Orang yang mengatakan maulid bid'a Tapi harusnya membuktikan bahwa maulid itu adalah sunnah Bagaimana hal-hal yang sifatnya baru Yang tak pernah diadakan oleh Rasulullah Tak pernah diadakan oleh para sahabat Tak pernah diadakan oleh para tabi'in Bahkan mungkin tabi'in Tidak pernah seperti itu Kemudian muncul Orang yang mengatakan Jangan ada lagi orang yang mengatakan maulid bid'a Islam itu ada universal Kalau berbicara Islam itu Jangan pakai dengkul Kalau berbicara Islam itu Harus pakai kacamata agama Membenarkan sesuatu Tidak hanya dengan sekedar membenarkan Berspekulasi kebenaran pada kebenaran Membuat opini Yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sebelumnya Sebagai mana biasa Saya tak lupa untuk mendoakan Teman-teman semua Para subscriber Para penonton Semoga Allah senantiasa Memberikan rahmatnya Taufiknya Hidayahnya kepada kita semua Amin Allahumma amin Serta memberikan Kelancaran rejeki Kesehatan kepada kita semua Amin Allahumma amin Kali ini Saya akan mengungkapkan fakta Tentang Hukum maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Menurut lembaga fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah Sebagaimana kita pahami Sebelum-sebelum ini kita pahami Kita berasumsi Karena kebanyakan Youtuber-youtuber Yang mengatasnamakan dirinya Adalah Muhammadiyah Bahkan mengatasnamakan dirinya Sebagai pengurus Muhammadiyah Pengurus da'i khusus Muhammadiyah Mengatakan bahwa Maulid Nabi itu hukumnya Bid'ah Tidak boleh Karena memang tidak dicontohkan Oleh para nabi Para sahabat Para tabi'in Dan mungkin bahkan Tabi'ud-tabi'in Nah Mari sekarang kita ungkapkan fakta Bagaimana Hukum merayakan maulid nabi Menurut Kelembagaan Bukan person ini ya Bukan perorangan Ini adalah Secara lembaga Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah Tentang maulid nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dalam keputusan fatwa Majlis Tarjihabaini Dan Tajidid Muhammadiyah Tentang maulid nabi Muhammad Menegaskan bahwa Ini adalah Masalah Ijtihadiyah Peringatan maulid nabi Masih dipermasalahkan Sebagian umat islam Polemik pun Terus terjadi Setiap tahunnya Dari 16 Dewan fatwa Negara mayoritas muslim Hanya satu lembaga fatwa Yang menyebut Bahwa Peringatan maulid nabi Sebagai bid'ah mungkaroh Yang artinya Haram dilakukan Mayoritas dewan fatwa Negara mayoritas muslim Membolehkan Dan bahkan Menganjurkan Peringatan maulid nabi Di Indonesia Muhammadiyah Dan Nahdlatul ulama NU Dua organisasi Masyarakat islam Terbesar juga Memilih Membolehkan Ya ini ya Jadi Muhammadiyah Memperbolehkan Tidak seperti NU Yang dikenal lama Sebagai organisasi Masyarakat Yang akrab Dengan tradisi Maulid nabi Muhammadiyah Pernah Dikesankan Sebagai Organisasi Yang menolak Tetapi Kesan ini Tidak benar Saya ulang Tetapi Kesan ini Tidak benar Karena Dalam Keputusan Fatwa Majlis Tar 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 Jalan Tengah Peringatan maulid nabi boleh selama tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan agama Dengan ajaran agama Berikut adalah kutipan fatwa majelis tarjih dan tajidid muhammad Berarti tarjih ya yang tadi itu tajid itu ya Tentang peringatan maulid nabi sebagaimana disebutkan dalam website resminya Sebentar Ini kalau seperti ini fatwa tarjih muhammadiyah itu berarti sama dengan BNU BNU itu diperbolehkan selama di dalam acara maulid itu tidak ada hal-hal yang mungkar Tidak ada sesuatu yang dilarangkan sama dengan kitabnya K.H.H.M. Ash'ari At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasuna Maulid Bilmungkarud itu kan sama kitabnya dengan itu Artinya maulid nabi itu boleh menjadi haram menjadi tidak boleh apabila Akan seperti itu di dalamnya diisi dengan perbuatan yang mungkar Kita lanjut Secara umum tidak ada dalil asal yang melarang dan memerintahkan menyerenggarakan peringatan maulid nabi Ternyata di muhammadiyah tidak sama dengan di wahabi Karena di wahabi itu kalau masalah ibadah katanya maulid dicari adalah dalil yang memerintahkan anjurannya Bukan larangannya tapi muhammadiyah mengatakan tidak ada dalil yang melarang juga tidak ada dalil yang memerintah Untuk menyerenggarakan maulid nabi Perayaan peringatan maulid nabi tergolong perkara ijtihadiyah sehingga tidak ada dalil kewajiban maupun larangan untuk melaksanakannya Ya memang orang-orang NU orang-orang ASU saja yang mengerjakan yang peringati maulid memang tidak meyakini maulid itu wajib Tidak kan Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya Bahwa dalam peringatan maulid nabi tersebut jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Dan dapat merusak inti dari perayaan tersebut Yaitu semata-mata untuk memuliakan nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam Jelas sama dengan aswaja juga dengan NU seperti itu Perbuatan yang dilarang tersebut antara lain perbuatan-perbuatan bid'ah Dan mengandung unsur sirik serta memuja-muja nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam secara berlebihan Seperti membaca wirid-wirit atau bacaan-bacaan sejenis yang tidak jelas sumber dan dalilnya Nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam sendiri telah menyatakan dalam sebuah hadis Ini silakan dibaca sendiri hadisnya Ini silakan dibaca sendiri hadisnya Nah kita lanjut ke bawah Peringatan maulid nabi sallallahu alaihi wasalam juga sebaiknya harus mengandung manfaat untuk kepentingan dakwah islam Meningkatkan iman dan takwa serta mencintai dan meneladani sifat perilaku kepemimpinan dan perjuangan Nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam Sebagai mana ditegaskan Allah dalam firmannya Silakan dibaca sendiri Kesimpulannya Dengan demikian Perayaan maulid nabi adalah suatu hal yang mubah Ini keputusan Tarji Muhammadiyah ya Dengan demikian perayaan maulid nabi adalah suatu hal yang mubah Namun kemubahan ini bisa menjadi sunnah yang sangat dianjurkan ketika di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Namun di sisi lain Perayaan tersebut bisa menjadi makruh bahkan haram jika terdapat kemungkaran di dalamnya Serta melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain Lain halnya itu ada ilat berarti ya Kalau ada ilat yang mengharamkan ya otomatis haram Walaupun air yang halal jelas itu kalau ada ilat yang diharamkan ya haram diminum Baik teman-teman Ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Dan ini membuka wawasan kita selama ini Menepis anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu anti atau tidak memperbolehkan Atau bisa dibilang membidahkan acara maulid Dengan keputusan lembaga tarjihnya Maka dapat kita simpulkan bahwa Muhammadiyah tidak menolak Tidak mengingkari Tidak membidahkan acara maulid Itu katanya masuk dalam ranah ijtihadiyah Dan masuk dalam dikatakan hukumnya mubah Dan bisa berubah menjadi sunnah Juga berubah menjadi haram Tergantung ilat di dalamnya Demikian mudah-mudahan bermanfaat Wa akhirun minni wa laf wa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!